Saya sama sekali tidak dalam keadaan sadar dan tidak sengaja menabrak korban dan saya sangat menyesal sekali atas kepalanyaan saya saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan tapi saya benar-benar tidak sengaja menabrak korban dan dalam keadaan tidak sadar Fakta baru terungkap dari pihak kepolisian terkait mahasiswi Marissa Putri yang menabrak seorang ibu hingga tewas menurut pihak kepolisian Marissa sempat menukar urin ketika hendak dicek oleh polisi hal ini disampaikan oleh kasat lantas polres tapakan baru kompol Alvin pada Senin 5 Agustus polwannya mendampinginya pun kemudian meminta Marissa agar mengulangi untuk melakukan cek ulang dan saat dites ternyata Marissa positif menggunakan harkot 3 kepada polisi Marissa mengaku telah mengkonsumsi ekstensi dan juga miras ia juga mengaku ditawari temannya ketika dugem di sagot TV bukan hanya sekali saja pelaku pun tercatat sudah berulang kali datang ke tempat hiburan malam tersebut bahkan ia beberapa kali datang untuk mengkonsumsi miras bersama dengan teman-temannya hal tersebut pun juga diakui oleh Marissa Marissa mengaku terpaksa mengkonsumsi obat terlarang karena sudah dipaksa oleh teman-temannya Sebelumnya saya mau mohon maaf sebesar-besar yang apas kesalahan kesalahan yang saya buat kepada keluarga korban dan keluarga yang ditinggalkan saya sama sekali tidak dalam keadaan sadar dan tidak sengaja menabrak korban dan saya sangat menyesal sekali atas suara lain saya saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan tapi saya benar-benar tidak sengaja menabrak korban dan dalam keadaan tidak sadar tidak lagi mau ditanyakan Bapak berarti memang lagi mabuk ya? iya saya lagi dalam keadaan tidak sadar untuk kendaraan itu milik siapa? milik kita atau milik orang tua? milik saya sendiri sempat dikabur itu kenapa? takut? enggak, karena saya sudah nabrak seseorang masih tinggi berarti? enggak, saya sudah mengaruh orang jadi kalau oke ya? ya ya